Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga senang di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan berlindungan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya hari ini saya tidak butuh-butuhnya karena pasarnya dekat dengan rumah saya jadi disitanya Minggu kemarin tanggal 21 November nanti pukul 5.30 kami mau lihat-lihat ini apa namanya lihat-lihat atau mau beli ini itu iwak bayong ada yang juga iwak kutuk tadi kita lihat disitu mau belanja itu karena untuk menyembuhkan luka sayatan supaya tepat sembuh terkane ya ada sedikit ada sedikit lupa luka dia katanya orang kalau sering makan itu kan cukup sedikit ya tersayat apalah kebiasa Oke tadi kita melihat suasana dari orang-orang yang berjualan ada ikan kutuk kemudian ada pelut kemudian bulut-bulut yang monster-monster yang beli tangan dari mantan yang bisa berdiamber satu kilo kemudian hingga ke arah utara ini jalur tengah ya yang sangat ramai kemudian di sini lengkap jam 5.30 dan seperti ini minggu pagi semua adalah disini saya menyebutkan saking banyaknya ada daging ayam kemudian ada buah-buahan kemudian juga itu ada yang jualan petai ini tempe wah jadi bagi teman-teman semuanya yang mau kesini ya silahkan disini situasinya seperti ini ada ibu-ibu yang jualan sayur mateng tuh jadi oh itu ada cengil ya kemudian ini uh jalan pasar punya puding-pudingnya ini ada kerupuk semakin ke utara justru semakin sepi lebih terpusat yaitu dari pintu gerbang yang tengah ke utara ke timur kemudian enggak disitu lebih ramai ini kalau minggu pagi ya berbeda dengan kalau pasarannya dari salsa sama Jumatuh pasti ramai dimana-mana pun penuh sampai orang itu satu yang jualan jualan nasi rames jangan gori jangan tewel orang-orang biasanya nih sini ada sentra orang jualan pisang Hai di kalau mau beli pisang lo harinya agak sepi-sepi dikit ya dan kita menuju ke arah sebelah timur menuju ke arah barat ini untuk pasar ini tersendiri ini mesin sendiri ya dulu jaman saya kecil kan jadi banyak di tidak ditempo tapi berupa kawat berdiri tapi sekarang udah-beda semuanya dan bahkan dibuat temennya tuh pecahan warung jadi udah pengawasannya dari pihak pasar ini sebelah timur situasinya seperti ini disini centra nya yaitu banyak orang yang berjalan sayur-mayur lah ini sayur-mayur tersebut sebelah timur kemudian ya semacam ya ada ada sayurnya terong kemudian ada semacam bayam terus kemudian lembayung kemudian semakin ke selatan selatan sini juga punya orang yang jualan tempe Oke kita akan terus berkeliling pasar untuk ya mengobati temen-temen yang akan terjadi suasana pasar ini yang lama tidak pulang kamu halaman nah ini suasana seperti ini kemudian ini kita menuju ke arah selatan nanti kita menuju ke pintu gerbang yang paling selatan itu ada orang yang jualan ini ini apa nih sembahku ya penyanyakan patulus tadi ini gilingan padi gilingan padi gilingan berhubungan lah sarannya orang putus ini lah nah itu terlihat orang yang menjualan di jualan pasar di pintu gerbang sebelah belakang terlihat di situ si merah-merah apa namanya orang aling yang sesuai yang enak paham lah tuh saya sering beli disitu Genshin juga selatan juga banyak orang juga berjualan ini apa namanya tayuran juga kita sana apa namanya turus tunis dan pasar juga ya sepertinya Oke teman-teman silahkan dinikmati ini apa namanya jalan-jalan kita berkeliling-keliling dari pasar dituruh pada hari Minggu pagi 21 November paham lalu pukul lima oke kiranya dari kita cukup sekian semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa mengobati sedikit rasa kanan dari teman-teman semuanya kemudian daripada itu juga Hai apa namanya yang bagi yang belum pernah kesini bisa Hai rekomendasi untuk berwisata semacam-macam kuliner semua sayuran pokoknya semuanya ada disini lah Hai sekian terima kasih banyak berkata yang merahkan mohon dilakukan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caw ariba derzi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya video-video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati